selamat menikmati makanya hari ini Semi mau ngebahas satu persatu penyebabnya apa jadi kemungkinan tanaman kita untuk diselamatkan itu jadi lebih besar jadi kita mulai aja ke poin yang pertama penyebab yang pertama itu karena overwatering sama seperti daun menguning tekstur daun ini menjadi lembek dan agak berair dan posisi daun yang menghitam itu ada di bawah bagian tanaman yang dekat dengan permukaan media tanam karena memang ada beberapa jenis sukulen yang kalau dia mengalami overwatering daunnya itu berubah menjadi agak menghitam hitam ke kuning sih sebenarnya tapi ada juga yang hitam semua dan itu berair kemungkinan kenapa dia menghitam karena dia juga sudah terkena bakteri dan virus jadinya dia menghitam cara mengatasinya sama seperti kita kalau overwatering karena daun menguning berarti kita harus memperpanjang lagi jadwal penyiraman kita kalau misalkan kalian sering banget nyiram harus sedikit dikurangin penyiramannya misalkan kalian siramnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali coba diperpanjang lagi jadi seminggu sekali atau 6 hari sekali dicek dulu media tanamnya apakah udah kering kalau belum kering jangan bisa sering dulu cara ngeceknya dengan cara dimasukin ujung jari kita kalau kalian gak mau pakai ujung jari bisa pakai catembat bisa pakai lidi pokoknya bisa pakai kayu atau sumpit buat mengetahui kadar kelembaban tanahnya atau media tanamnya gitu nah kalau daun sukulen kalian menghitam itu juga gak bisa balik lagi ke kondisi normal atau ke bentuk semulanya itu gak bisa jadi ya mending dicopet aja daun dong hitam pada sukulen itu lebih berbahaya menurut aku dibanding daun sukulen menguning ya kalau menguning itu dia belum terkontaminasi banget sedangkan kalau udah menghitam itu kemungkinan ada bakteria dan virus atau hama di dalamnya itu lebih besar jadi lebih baik dicabut aja jadi ingat poinnya sukulen itu lebih senang punya jadwal mengering yang lebih panjang dibanding kondisi dia basah nah tapi tergantung kalau memang kondisi lingkungan kalian itu panas banget bener-bener panas nah itu biasanya jadwal penyeremannya lebih pendek kayak di aku penyebab yang kedua itu adalah komposisi media tanam yang kurang poros atau kesalahan komposisi media tanam nah ini damagenya efeknya itu lebih parah dibanding kita overwatering karena biasanya kalau udah salah komposisi media tanam dia tuh bakal busuknya lebih menyeluruh dan susah buat diselamatin kenapa sih kalau komposisi media tanam itu bisa berpengaruh ke daun menghitam awal mulanya kalau misalkan dia komposisi media tanamnya kurang poros ketika kita nyerem tanaman si media tanam itu bakal basah terus karena evaporasi media tanamnya itu berjalan sangat lambat ketika media tanam itu basah lama-lama akar tanaman sukulen bakal busuk kalau misalkan akar tanaman sukulen busuk itu kemungkinan tanaman sukulen untuk terkena jamur itu jadi lebih besar makanya biasanya kalau misalkan dia menghitam karena kesalahan komposisi media tanam dia bakal menghitam dari bagian bawah kenapa bagian bawah? karena dia batangnya itu mulai terkena jamur dari bagian batang menghitam lama-lama dia akan ke bagian atas bagian atas bagian daunnya ke bagian pucuknya makanya kalau misalkan udah menghitam seperti ini menghitam dari bagian bawah dia bakal busuk ke semua-semuanya dan itu kadang susah buat diselamatin kecuali masih ada potelan-potelan daun sukulen yang masih tersisa sehingga kita bisa melakukan stack daun itu kita masih beruntung banget gitu nah makanya kalau kita tahu lebih dini wah ini kayaknya tanaman aku mati gara-gara komposisi media tanamnya kurang poros nih berarti tanaman-tanaman yang lain yang menggunakan media tanam yang sama itu bisa kita ganti atau kita mix lagi biar media tanamnya lebih poros bedanya dia menghitam karena overwatering sama menghitam karena kesalahan komposisi media tanam itu dia lebih keras hitamnya itu dari dalam jadi si jamurnya itu memakan jaringan pada tanaman jadi pembusukan tanaman itu lebih dari dalam tanaman bukan di luar tanaman makanya kalau misalkan dia overwatering itu dia lebih berair dan lembek sedangkan kalau misalkan dia kesalahan komposisi media tanam yang menyebabkan jamur dia bakal lebih tegas daunnya nggak berair gitu nih ya kalau udah hitam gini duh nggak ketolong deh karena media tanamnya terlalu padat lihat ini keras banget media tanamnya nah ini dia udah menghitam menghitam dari kelihatan ya tuh nih aku hotel aja deh tuh ini dia udah mulai sudah tidak bisa diselamatkan makanya kalau kita lebih tahu dari awal kadang-kadang kita bisa tahu dia baru membusuk itu bagian-bagian batang bawah tanaman jadi kalau kita sadar kita bisa langsung cut jadi bagian pucuknya itu masih bisa diselamatin terus bisa kita tanam lagi jadi kalau misalkan tanaman kalian udah menghitam sampai ke bagian pucuk-pucuknya dan bagian pinggiran daunnya itu sudah menghitam juga susah untuk di-stack daun lebih baik diikhlasin aja nggak apa-apa buat pembelajaran kita kedepannya berarti kita harus lebih cermat lagi lebih teliti lagi biar sekolah kita nggak ada yang mati nah yang ketiga itu penyebabnya itu biasanya karena hama entah itu karena kutu putih entah itu karena tungau bisa juga karena virus bisa juga karena jamur bedanya kalau menghitam karena hama itu dia bakal di spot tertentu aja kalau misalkan dia karena virus biasanya ada di bawah daun tanaman kalau tungau biasanya ada di permukaan tanaman biasanya nih hitam kayak gini nih dia karena tungau lihat dia cuma di spot-spot tertentu aja di bagian daun suku lain kalau misalkan tanaman kita udah terkena hama dan menghitam itu nggak bisa balik lagi juga sama kayak penyebab hitam yang lainnya jadi lebih baik dipotel aja dicabut aja bagian yang menghitam biar hamanya itu tidak menyebar ke bagian tanaman yang lain kenapa sih bekas hama itu dia menyebabkan daun menghitam jadi misalkan kalau mereka makan daun suku lain kita nah bekas gigitan mereka itu menimbulkan bekas luka nah itu makanya daunnya jadi menghitam nah kalau menghitam karena hama itu nggak selembik karena overwatering dan efeknya tidak separah kalau misalkan dia kesalahan komposisi media tanam jadi kalau karena hama itu gejalanya cukup ringan cukup dicabut aja cukup dibersihkan tanamannya dan kita harus mengiklasin tanaman yang udah kena hama dan lebih baik nunggu tonas baru yang tumbuh yang keempat itu karena suhu karena suhu yang cukup tinggi kalau misalkan lingkungan kalian bener-bener panas banget terus kalian naruh di lokasi yang memang langsung terpapar matahari dia biasanya kaget kalau misalkan suhunya bener-bener panas nah tapi daun menghitamnya ini lebih ke coklat sih coklat tua ya udah hitam banget seperti karena overwatering karena hama maupun karena si kesalahan komposisi media tanam dia lebih ke arah coklat dan hitam atau coklat itu berada di ujung-ujung daun makanya aku sering ingetin kalau kalian beli online atau kalian beli tanaman di suhu yang lumayan dingin coba pelan-pelan untuk menyesuaikan suhu jadi dia cukup adaptasi sehingga tanamannya tidak mengalami stres karena kita negara tropis ya jadi jarang gitu suhu lain menghitam tuh karena terlalu dingin suhunya kecuali memang lingkungan kalian ada di daerah lembang atau malang atau di tempat-tempat yang cukup dingin yang suhunya bisa dibawah dibawah suhu normal tropis itu bisa banget menghitam karena menghitam karena kedinginan atau suhunya terlalu rendah jadi kalau di depok makanya nggak mungkin lebih cenderung hitamnya itu karena hitamnya itu karena kepanasan ya sama juga kalau misalkan kalian daerah Jakarta atau kalian daerah-daerah yang cukup panas kayak Semarang, Surabaya itu biasanya karena kepanasan gimana? udah jelaskan ya penjelasan penyebab daun menghitam pada suku lain jadi ada empat yang pertama itu karena overwatering yang kedua itu karena kesalahan komposisi media tanah yang ketiga itu karena hama dan yang keempat karena suhu jadi kalian harus mencermati kira-kira penyebabnya apa dan kalian harus mengatasi biar tanaman kalian masih bisa diselamatkan kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya aja nanti kalau Semi bisa jawab bakal Semi jawab terus kalau kalian mau ada request tema yang pengen dibahas silahkan tulis di kolom komentar kalau memang Semi menguasai aku bakal jelasin untuk tema video selanjutnya kita belajar bareng-bareng biar suku lain kita tetap sehat makasih udah nonton channel Semi sampai jumpa di video selanjutnya see you selamat menikmati